Selamat datang di BTN kita, fitur pinjaman digital lending non-mortgage bank BTN yang terdapat di dalam BTN Mobile. Dengan BTN kita, Anda dapat mengajukan pinjaman non-mortgage dengan beberapa tahapan dari proses onboarding, verification, agreement, sampai dengan monitoring pengajuan pinjaman Anda. Untuk Anda yang merupakan debitur BTN terpilih, BTN memberikan apresiasi dengan menyediakan dana cash yang dapat digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan Anda dengan proses cepat, bunga kompetitif, jangka waktu sampai dengan 10 tahun, dan penentuan pinjaman fleksibel. Anda bisa mulai mengakses fitur BTN kita dengan 3 cara berbeda. Pertama, Anda dapat mengakses fitur BTN kita di menu Home pada aplikasi BTN Mobile dengan menekan Setuju. Kedua, Anda juga bisa mengakses fitur BTN kita melalui notifikasi lonceng di menu Home. Dan ketiga, buka menu Pinjaman di BTN Mobile, lalu pilih ikon BTN kita. Setelah Anda berhasil mengakses BTN kita, Anda akan dibawa ke halaman Informasi Awal Pinjaman BTN kita. Pada halaman ini, Anda dapat mengklik Saya Tertarik. Untuk melanjutkan setelah Anda mengklik promo BTN kita, maka akan muncul detail info skema kredit pinjaman yang ditawarkan. Di sini, Anda bisa menyesuaikan limit plafon dan tenor sesuai kebutuhan dan preferensi Anda. BTN juga menyediakan fitur simulasi pinjaman untuk melihat rincian terkait pinjaman yang Anda ajukan. Anda dapat mengunduh rincian pinjaman ini dalam format file PDF dengan menekan unduh PDF. Jika Anda setuju dengan skema kredit yang dipilih, lanjutkan dengan mengklik Lanjut. Setelah memeriksa skema kredit, Anda akan diarahkan ke halaman Konfirmasi Pengajuan Pinjaman. Klik Ajukan Sekarang untuk melanjutkan. Selanjutnya, Anda diminta untuk membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan BTN kita. Serta dokumen elektronik atau adendum. Kemudian, klik Ajukan Sekarang. Lakukan proses autentifikasi dengan menggunakan fitur Face ID atau Fingerprint ID pada perangkat Anda. Setelah autentifikasi berhasil, masukkan MPIN Anda sebagai tanda persetujuan atas seluruh proses pengajuan pinjaman melalui fitur BTN kita. Dengan memasukkan MPIN, pengajuan pinjaman Anda sudah dalam proses dan Anda dapat memonitornya di dalam halaman Pengajuan Sedang Diproses. Anda juga bisa memeriksa status pengajuan kredit kapan saja dengan mengklik tombol Cek Status. Selamat! Pengajuan Anda sudah cair. Anda juga dapat melihat dan mengunduh kapanpun terkait dokumen elektronik pengajuan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.